Halo semuanya, selamat melihatmu lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Saya sudah berbicara tentang Iverhildfeld, saya sudah berbicara tentang Mogami, saya sudah berbicara tentang Frame. Tapi ada satu kapasitas yang belum saya berbicara tentang. Dan itu yang sudah di servis dengan kapal Indonesia, SIGMA. Jadi untuk benar-benar, mari kita berbicara tentang kapal ini dalam video hari ini. Kita akan melihat kapal kapal Indonesia sebelum SIGMA masuk servis. Kepala kapal ini dalam kapal Indonesia, dan apa yang membuat SIGMA berbeda dari seluruh kapal kapal Indonesia. Terima kasih. Kepala kapal Indonesia dikenal sebagai salah satu yang kuat di hemisfer kering. Dan kapal yang terbesar di Asia Tengah. Pada akhir tahun ke-28, kapal 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 Indonesia berdiri dari 6 Ahmad Yani kelas, Frigate, 3 Fatahillah kelas Corvette, dan 16 Kapitan Patimura kelas ASW Corvette. Pada akhir tahun baru, kapal yang terbesar itu menjadi lebih tua. Fatahillah dan Kapitan Patimura kelas yang dibuat ke-80, menjadi 20 tahun. Sementara Ahmad Yani kelas bahkan lebih tua, 40 tahun. Kapal itu terbesar untuk kemampuan ke-20. Pada akhir tahun ke-21, jadi kapal ini benar-benar membutuhkan kelas modern untuk menggantikan beberapa dari mereka. Dan pilihan mereka adalah SIGMA 9113 dari Damen. Maksudnya untuk menggantikan kelas Fatahillah kelas Corvette. Kontrak untuk mendapatkan kelas 2 SIGMA kelas Corvette untuk kapal Indonesia. Cenevy mulai pada Januari 2004 dan pilihan yang pertama memulai pada tahun Oktober itu. Pilihan yang pertama, KRI Diponegoro dengan Pena No. 365, dikeluarkan pada September 2006 dan dikeluarkan pada Juli 2007. Maksudnya kapal itu, KRI Sultan Hasanuddin dengan Pena No. 366, dikeluarkan pada hari yang sama seperti Diponegoro, tetapi dikeluarkan pada November 2007. Kontrak kelas untuk 2 SIGMA dikeluarkan dikeluarkan pada Januari 2006. Dan pilihan yang pertama memulai pada tahun April itu. KRI III, Sultan Iskandar Muda 367, dikeluarkan pada Juli 2007 dan dikeluarkan pada Oktober 2008. Dan yang terakhir, KRI Franz Kaisepo 368, dikeluarkan pada Juni 2008 dan dikeluarkan pada Januari 2009. Ada pelan untuk mengindahkan konstruksi untuk kontrak kedua ke Fasiliti Pt.PAL. Tetapi kemungkinan peralatan yang perlu dan pengetahuan teknologi masih ada masalah untuk Pt.PAL pada tahun 2000. Diponegoro adalah corvette multi-purpose. Dengan misi awal untuk mengindahkan warna anti-submarine, warna anti-surface, dan warna anti-aircraft. Dengan sejauh 90.01 meter, pilihan 13.02 meter, draf 3.6 meter, dan pilihan 1.692 ton. Dia memiliki kecepatan maksimum 28 knot, maksimum rancangan sampai 4.800 nautical mile, dan memiliki komplement untuk sampai 80 personil. Pertahanan utama tersebut memiliki 1 Otomelara 76mm main gun, 2 Denel GI-2 20mm gun, 8 Mistral Tetral anti-air misil, 4 XOC anti-sip misil, 2 triple launcher torpedo, dan memiliki fasiliti penelitian untuk 1 helikopter. Pertahanan utama 2012, Pertahanan Indonesia menulis kontrak lain untuk mencoba 2 Sigma kelas dari USD 220 milion. Sigma 105-14, yang terkenal sebagai PKR, atau Pembangunan Pembangunan, memiliki untuk mengambil 6 Ahmad Yaniklas frigate Indonesia. Berbeda dari klas Diponegoro, kali ini hanya 2 modul dibuat oleh Damen, sehingga 4 lagi, termasuk penelitian terakhir dan penelitian, dibuat oleh PT PAL. Pembangunan utama, KRI Raden Edimarta Dinata 331, dibuat pada Januari 2016 dan dikomisi pada April 2017. Sementara Pembangunan utama, KRI Igusti Ngurah Rai 332, dibuat pada September 2016 dan dikomisi pada Januari 2018. Tetapi pembangunan utama itu tidak bermakna bahwa mereka sudah siap untuk penelitian aktif. Disebabkan kemungkinan penelitian mereka menggunakan VT4, tapi tidak dengan metode, beberapa sistemnya belum di install hingga beberapa tahun kemudian, termasuk penelitian 35mm Millennium Gun untuk sistem penelitian. Ceremoni untuk penelitian utama kedua itu hanya dikongsi pada November. Pembangunan utama Marta Dinata adalah frigat multimisi, dengan kemungkinan untuk melakukan penelitian anti-submarine, penelitian anti-sip, penelitian anti-aircraft, juga penelitian elektronik. Selanjutnya, penelitian ini dapat melakukan patrul EEC, penelitian utama, penelitian penelitian, penelitian dan penelitian, dan operasi humanitari. Pembangunan utama Marta Dinata memiliki penelitian 105.11 m, penelitian 14.02 m, penelitian 3.75 m, dan penelitian 2.365 ton. Pembangunan maksimum 28 knot, maksimum range hingga 5.000 nautical mile, dan memiliki komplement untuk hingga 120 personel. Pembangunan utama ini dengan 1 otomelara 76mm main gun, 2 DNL GI2 20mm gun, 1 Oerlikon 35mm Millennium gun, 12 VL Mika anti-air misil, 8 XOC anti-sip misil, 2 triple launcher torpedo, dan memiliki fasilitas penelitian dan hanggar untuk 1 helikopter. Jadi, apa adalah SIGMA? SIGMA adalah keluarga udara modular naval vessel dari corvette atau frigate, desain oleh Dammeng Group. SIGMA adalah akronim untuk Pembangunan Geometrical Modularity. Konsep ini memberi penggunaan dengan fleksibilitas tinggi pada kosong rendah, dengan memperkenalkan modularitas dalam desain, dan menggunakan pengguna self-equipment di mana mungkin. Pembangunan ini memperkenalkan klien untuk memimpin peselnya sendiri dari blok standar. Setiap pesel bisa dikustomisasi berdasarkan penggunaan klien yang spesifik, seperti jumlah penggunaan, tipe, dan sebagainya. SIGMA desain filosofi mempunyai banyak keuntungan untuk klien. Pertama, fleksibilitas dalam mempunyai penggunaan optimum optimal dari penggunaan operasional klien sehingga memperkenalkan kemungkinan untuk memiliki perubahan yang berubah esok. Pertama, implementasi mudah atau perubahan di masa depan, menghindari penggunaan prematur vessel. Pertama, penggunaan dengan menggunakan penggunaan standar sehingga mungkin. Pertama, seleksi dimensi seluruh dan pembunuh berbeda dengan menggunakan komposisi produk yang berbeda. Pertama, waktu yang menurutkan penggunaan dan konstruksi yang mencapai oleh pembangunan modular dan standarisasinya. Teknologisnya, SIGMA desain sudah mempunyai kemungkinan kemungkinan. Tepatnya membuatnya lebih sulit untuk mengetahkan oleh radar. Dan dia memiliki suara yang rendah dan vibrasi, membuatnya salah satu yang paling kemungkinan sedang di servis hari ini. Selain Indonesia, Pembangunan Morokan dan Pembangunan dan Pembangunan juga menyediakan beberapa desain SIGMA. Pertama, ketika saya melihat gambar SIGMA adalah kapal ini terlihat keren. Terlihat sangat berbeda dari seluruh kapal Indonesia. Dan nama SIGMA, saya rasa itu agak menarik untuk nama tapi juga agak menarik. Mengapa mereka menangkannya seperti formula dari masalah? Tapi karena itu, saya mulai belajar lebih tentang kapal ini dan kemungkinan. Sekarang saya lebih tua, saya mulai menghormati kapal ini lebih banyak. Mereka adalah frontliner pembangunan Indonesia dari EZ sekuriti, misi Pembangunan UN dan lainnya. Bukan hanya itu, mereka juga memberikan bantuan saat emergensi terjadi. Ketika ada kapal terbang, dan dengan tragedi terakhir terakhir, mereka membantu keseluruhan dengan sensornya. Saya harus mengatakan, kapal ini sangat berharga. Dan saya gembira kami memilihnya pertama. Dan kami membeli mereka baru. Bukan satu tangan seperti kapal lainnya. Dari standpoint industrial, pertanyaan, penggunaan Marta Dinata kelas mungkin paling besar untuk industri Indonesia. Tidak pernah sebelum Indonesia memiliki kesempatan untuk membangun pesel yang begitu dan Damon memberikan kesempatan. Kolaborasi manufaktur mereka fleksibel dengan industri lokal sangat menghargai. Ini adalah satu langkah kembali untuk Indonesia sebelum kami bisa desain fregat kami. Itu Anda, keluarga SIGMA Indonesia pertama modern Vesel. Apa yang Anda menurutkan tentang ini? Berbagi dengan kami di kolom komentar di bawah. Dan seperti selalu, terima kasih telah menonton! Saya harap Anda menikmati. Jangan lupa like video ini. Berbagi dengan teman-teman dan keluarga. Dan sebelum saya pergi, hari ini juga adalah hari Ibu saya. Jadi, Selamat Hari Ibu!